Assalamualaikum Assalamualaikum Pinter, pinter Ini asli dari alam gaib Ini asli dari alam gaib Ini tanpa rekayasa saya Tidak ada rekayasa sama sekali Pintu terbatin itu sering Terus denger suara lari-lari padahal mada orangnya Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Raja Malishyatini waridu alirrahman Ukhrut ya adhuwallah Kayak gimana suara nanti Ditinggain gitu Terus Mau dipindah Bismillah Assalamualaikum Assalamualaikum warahmat Dan tadi ketika saya Rupiah ya Tidak ada Itu Cerita hantu Dan pengen ngeliat hantu beneran Nih Nonton channel Youtubenya Gu solepati Gu solepati dijamin Serep Nonton Jangan lupa like Share Comment Subscribe Dan subscribe Mbak Sinta disini ngeliat apa Dengan rasa Dengan Ya pengliatan Kalau ini goyang-goyang sendiri Enggak itu Tuh 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 pada goyang-goyang semua itu gimana itu Nih Tuh malah kenceng ya Tuh Malah kenceng gimana ini Semua pada goyang Tuh mas Kok yang terus itu eh Nih Nih Tuh 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 wahumma ingat Allah untuk kami deh malah dibelakang ngumpet anak kecil loh ngumpet ternyata dibelakang anak kecil ini ini semua buat mainan ini Mbak Sinta kalau lihat di ruangan ini apa yang Mbak Sinta rasakan? perempuan itu sering disini mandi atau apa? gak ada, mantau aja apa? mantau ini lokasi ini ini buat ibaratnya buat pintu keluar masuk bukan pintu tamas sana tapi nah ini nih bisa dikatakan B2GF untuk keluar transit dia keluar masuk lagi terus ya mainan-mainan gitu-gitulah berikutnya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati batu kecil yang ini dulu menjadi kekuatan bersinar ya ini para GSP tanpa rekayasa tanpa sulat tanpa sihir ya saya ketemukan mustika batu intan ya kecil ini kalau saya yakini ini seperti mahkota sosok ular putih ya sosok siluman ular putih yang ada di sini kadang ada yang merah kadang ada yang ini yang tertinggal berwarna perak atau ya seperti intan ini ketika masuk mungkin rontok atau gimana dalam mustikanya ini mungkin ditaruh sini barangkali belum ketemu yang merah atau gimana tapi intinya ketemu yang ini ini kekuatannya sudah ketemu artinya sudah kepegang ketika saya dubrak saya rupiah ya tadi ini terisir mahkotanya rontok Mbak Sinta menurut Mbak Sinta ini batu apa pernah enggak terlihat ada sosok ular itu pakai mahkota pernah pernah dimana pas Mbak Sinta lihat di atas di atas ini apa di atas oh di atasannya Mbak Mbak Ayu Mbak Ayu sini maaf sini maaf Mbak Mbak Ayu punya perhiasan yang mungkin apa ya persiapan apalah perhiasan karena aku menemukan ini tapi enggak ada yang warna hitam enggak ada yang hitam perhiasan apa yang ada mas-mas gitu semua apakah punya kayak berlian kayak gitu-gitu enggak ada hitam ini asli dari alam gaib ini asli dari alam gaib ini tanpa rekayasa saya enggak ada rekayasa sama sekali walauhi sumpah saya dan situ kan kemarin dapatnya lihatnya merah ya jadi mustika kan namanya ini kan mahkota kan banyak ya ada yang merah ada yang ketik-ketik ini manik-maniknya manik-maniknya mungkin seperti itu karena aku enggak bisa memastikan ini dari mana dari mana tapi intinya aku ngerasa dari mahkotanya itu ketika saya bacakan doa tadi rontok nah dia di mana sekarang nanti urusan pasal belum selesai sama dia dia itu soalnya banyak anak kecil ya macem-macem terus gendul buluman 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 ular yang memang tanah ini menjadi rebutan dulu sengketa tanah gaed lah ibaratnya gitu dan tanah ini awalnya dulu itu tempat pesugian pemujaan siluman ular bang minta itu tisu bang ada tisu ini ini dari mana coba gak ada tak tanyain mbaknya mbak Ayu nih tuh simpan dulu emasnya ini gak berani anaknya simpan dulu mbak mbak Ayu eh mbak ini mbak simpan dulu oke para kespe saya mau merukyah keluarga disini semuanya sebelum merukyah keluarga saya coba untuk tanya-tanya ini putrinya beliau mbak Ayu ya lucu-lucu manis-manis cantik-cantik ini assalamualaikum assalamualaikum pintar-pintar namanya siapa dek Sherly oh Gerly ini Fiska oke adik namanya siapa dek Vino Vino adik Vino ini anak pertama ya mbak adik Vino pernah lihat apa disini di ruangan sini atau mungkin di atas pintu terbanting itu sering terus denger suara lari-lari padahal ada orang di atas pas ada suara pintu terbanting itu siang atau malam malam pernah siang enggak pernah kalau suara seperti apa suaranya selain pintu kebanting suara suara parfum apa suara parfum kayak di susun gitu berarti dimana itu dibawah apa di apa sebelumnya parfum disini berarti mainan parfum dia pengen pakai minyak wangi kali ketawain bisa ketawa tadi diem aja gini pernah suara dengan suara parfum di baru ternyata pernah baru ngaku sekarang berarti takut malu kayak gimana suara adik dipindahin gitu dari kotak ke kotak gitu atau disemprot gitu dipindahin oke para GSP inilah kesaksian anak-anak beliau yaitu siapa namanya Gerli Vino dan Iska oke kita langsung rupiah keluarga yuk a'udhu billahi minash shantan irrajim bismillah irrahman irrahim qul'uhi ilayy anah istabah nafar minal jinn faqal inna samihna qur'ana najaba inna samihna qur'ana najaba yadil alrush faamanna bih walan nushrik bi rabbina ahada wa anna hu ta'ala jaddu rabbina matakhda sahibata wala walada wa anna hu kana yakul usafihuna ala allahi shatata bismillah irrahman irrahim arrahman anlam alqur'an khalaqal insana anlamah albayyan asyamsu alqamaru bihusban wal najam wasyajaru yasjudan wassama arrafa hawa wawdu'al mizan anla takhaw fi l'mizan waqimu alwazna bil qist wala tuxir l'mizan wal wal arda wa du'ah halil anami fiha fiha faqihatun wal nakhludhatu l'akmam wal habbudul asfi wal rayhan faqihatun ala rambikum a tukadziban khulakal insana min salsalin kal faqhah wa khulakal jan min marij min na'ur fa bi ayy ala rambikum a tukadziban allahumma inni a'udhubika min iblisa wajunudihi wa innaha layyadurahu birahmatika ya arham arrahimin bismillah allah wabarakatuh malishya abin waridu alir rahman okhrut ya adu allah okhrut ya adu allah okhrut ya adu allah katab allah lalibanna anawar usulih inna allaha qawiyun ajis allah humma inni a'udhubika min iblis saw junudihi fa innaha layyadurahu birahmatika ya arham arrahimin amin Al-Fatihah 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 Ini tadi kenapa ini? Nenek, di mana? Di depan pintu mana? Lagi ngapain dia? Tidak komunikasi lagi, tanyain, Nek, kamu ngapain kesini, Nek? Oh, nengok aja. Siapa itu, Nenek? Oh, tungkat. Marah dia, karena didoakan marah dia. Ini pengakuan-pengakuan dan semua ketika diruk ya, terbuka semua ya, penyakitnya. Dan tadi ketika saya rupiah ya, itu, walau alam ya, keluar ini nih. Dan tiba-tiba muncul di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillah. Oke para GSP, pada malam hari ini GSP akan memvisualisasikan sosok-sosok astral yang ada di rumah Mbak Ayu. Dan ini Mas Vino, anak pertama dari Mbak Ayu ya. Ini Medanbung. Horas. Ini Medanbung. Horas. Ini Medanbung. Horas. Sebelum saya memvisualisasikan, biasanya saya pakai penutup mata. Buat konsentrasi biar nggak diganggu sana sini dan konsentrasi untuk melukiskan biar manifestasinya jelas. Nah ini saya akan coba untuk dipakai Mas Vino. Coba Mas pakai Mas. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.